Malam kelahiran Yesus Kristus dimanfaatkan ribuan umat Katolik Jakarta dan sekitarnya untuk mengikuti Misa yang diselenggarakan tiga kali di Gereja Katedral Jakarta. Para jemaat terlihat khidmat mengikuti Misa. Ratusan personel gabungan TNI dan Polri juga digerahkan di sejumlah lokasi di sekitar Gereja Katedral. Setiap orang yang hendak masuk ke dalam katedral harus melalui alat metal detector. Sementara 4.000 jemaat memadati Gereja HKBP Sugirman Medan menggelar Misa Natal lebih awal dibanding tahun sebelumnya. Para jemaat mengikuti acara kebaktian sambil membacakan doa dan nyanyian pujian dengan hikmah. Pengamanan dari personel gabungan baik di luar dan dalam gedung diperketan. Katedral Bandung menggelar rangkaian Misa Malam Natal. Anggota Gegana Brimob Kota Bandung Jawa Barat menyisir katedral sebagai antisipasi terhadap keamanan menyambut Misa Natal. Misa Malam Natal ini diikuti sebanyak 2.500 jemaat. Di katedral Surabaya Jawa Timur seribu jemaat hadir dengan persembahan doa demi kedamaian dan kerugunan di Indonesia. Ritual Misa Natal menjadi pembuka perayaan Natal yang akan dikelar minggu pagi. Sementara jemaat gereja Okemene di Samarinda, Kalimantan Timur sibuk mempersiapkan Misa Malam Natal. Berbagai pernak-pernikmohon Natal dan bangku para jemaat sudah dipersiapkan. Diak gereja meminta kepolisian membantu mengamankan gereja agar para jemaat bisa tenang menjalankan ibadah. Tim Liputan Trans 7 Selamat pagi! Selamat hari Natal, Merry Christmas buat umat Kristiani di seluruh penjuru dunia yang merayakan Natal hari ini ya. Iya seneng banget Daryo, ternyata pelaksanaan Misa Malam Natal berlangsung dengan aman dan damai. Sehingga umat Kristiani bisa menjalankan ibadahnya dengan khidmat. Nah bravo nih untuk aparat keamanan, TNI Polri yang berhasil menjaga dengan ketat ya. Iya. Mereka mengamankan lalu lintas, kemudian juga mengeriksa seluruh pengunjung dengan metal detector. Wih, tapi gak cuman aparat aja loh yang bravo nih pemirsa. Tapi organisasi pemuda muslim di sejumlah daerah ini juga juara loh. Contohnya, GP Ansor ini juga ikut mengamankan jalannya Misa Natal di beberapa gereja di kota Ambon. Suka deh kalau lihat kayak gini nih ya, toleransi terjaga. Dan mereka ini gak cuman kejagaan aja loh pemirsa, tapi juga bagi-bagi bunga buat jemaat. Aduh, kalau beritanya kayak begini adem banget ya hati dengernya ya. Eh, jangan-jangan itu yang om toleran om di sosial media berhasil ya. Oh, sekarang udah toleran, 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 toleran. Om, toleran, om, toleran, om, toleran, om gitu. Kita lihat beritanya ya, ini dia. Pengamanan ibadah Natal di Jayapura dikoordinasikan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jayapura. Mereka mengamankan sejumlah gereja yang tersebar di Abipura hingga Jayapura. Di setiap gereja ada enam orang mahasiswa. Selain itu, mereka juga membantu mengatur arus lalu lintas di depan setiap gereja. Para pemuda membawa bunga yang dibagikan ke setiap jemaat gereja yang datang mengikuti ibadah malam Natal sebagai lambang kerugunan umat beragaman di Papua. Sementara di Ambon, Maluku, 150 anggota gerakan pemuda Ansor turun membantu polisi dan TNI mengamankan sejumlah gereja. Salah satunya, gereja Maranata. Mereka berjaga di setiap sudut gereja dan pintu masuk. GP Ansor mengaku kegiatannya setiap malam Natal ini adalah bagian dari tanggung jawab setiap anak bangsa untuk mewujudkan kedamaian dan rasa nyaman bagi umat Kristiani yang sedang menjalankan ibadah Natal. Usai ibadah Natal, para jemaah saling berjabat tangan dengan pemuda dari berbagai organisasi keagamaan. Tim Liputan, Trans 7. Jadi bentuk toleransi antara umat beragama ini nggak hanya dilakukan oleh organisasi pemuda muslim aja yang menjaga jalannya misah ya. Ada lagi nih ya? Ini ada ratusan pelajar di Purwakarta ini juga melakukan aksi toleransi antara umat beragama nih pemirsa. Ini juara banget loh. Karena ada dedek-dedek unyu SMP dia itu nggak mementingkan agamanya apa, keyakinannya apa. Yang penting mereka ini bergotong royong untuk membersihkan beberapa gereja. Wah jempolan nih. Ini ya, ini pelajar SMP di Purwakarta ini mereka membersihkan gereja dengan mengepel, kemudian membersihkan dinding, dan membuang sampah. Wah ini patut ditiru nih pemirsa karena yang namanya toleransi itu kan harus konkret, konkret ya. Iya dong. Harus melakukan sesuatu kerja nyata. Tapi percaya deh pemirsa kalau toleransi antara umat beragama ini sudah diajarkan sejak dini, percaya deh nanti kalau udah dewasa, mereka ini akan menjadi pribadi yang berkualitas, lebih menghormati sesama, saling sayang, dan yang paling penting, nggak baperan. Benar penting banget itu karena kalau udah baperan, wah bangsa kita akan... Iya kayak sekarang ini gimana ya? Ini mau dibawa kemana kan? Yuk kita lihat nih para pelajarnya seperti apa aksinya. Ratusan pelajar di sejumlah sekolah menengah pertama yang ada di Purwakarta, Jawa Barat, membersihkan halaman dan areal dalam gereja di sejumlah gereja yang ada di Purwakarta, seperti di gereja Jalan Tengah dan di gereja Yosudarso, Purwakarta. Walau berbeda agama dan kepercayaan, mereka dengan semangat membantu mulai dari mengepel ruangan, dinding hingga membuang sampah. Aksi ini dilakukan antara pelajar sebagai bentuk toleransi antar umat beragama yang telah ditanamkan di sekolah. Aksi saling bantu ini mendapatkan respon yang baik dari pihak sekolah. Saya merasa senang, sangat positif ya mereka diperkenalkan dengan agama lainnya, mungkin mereka belum pernah pergi tempat ini. Begitu juga kami sangat dihargai ya perangkat selama sekali. Ya seperti biasa sih, kegiatan-kegiatan misalnya persiapan untuk domba. Enak domba kan ada di sini ya, untuk pelajar Yesus. Dengan aksi ini diharapkan dapat tercipta keharmonisan dan kebersamaan antar umat beragama, serta menjaga kebindakaan di negeri Indonesia tercinta. Dan Birman Syah, Purwakarta, Jawa Barat. Oke menurut saya, kalau tadi kita sudah melihat perayaan Natal di tanah air ya. Nah sekarang kita mau melihat seperti apa sih perayaan Natal oleh masyarakat di seluruh dunia. Di seluruh dunia, ini ada masyarakat Yerusalem yang menyambut kedatangan pastor yang akan memimpin Nisa malam Natal ini. Ada juga Presiden Barack Obama dan istrinya Michelle yang mengucapkan selamat hari Natal untuk terakhir karinya sebagai Presiden Amerika Serikat. Ada juga yang unik Ibu Mirsa, ada Santa yang merayakan Natal ini dengan menyelam di dalam danau, yang terdalam di dunia, dalamnya itu paling dalam pokoknya se-dunia ya. Ada juga yang main ski dan juga main drone raksasa nih Ibu Mirsa, jadi si Santa ini bisa terbang. Keren dong. So, Santa model baru ya. Ini adalah sekali kita lihat informasinya, ini dia. Ribuan masa bergembira saat menyambut kedatangan di acting Latin Patriarch Yerusalem, Pibartista Pizzabala, Sabtu Siak, saat ia datang di Manger Square di depan gereja Nativity. Rencananya, ia akan memimpin Misa Natal. Pria, perempuan, dan anak-anak berkumpul di depan Manger Square dan menikmati musik yang dimainkan oleh marching band. Saat sang pemimpin Misa datang, Pizzabala sendiri adalah perwakilan paus di Tanah Suci. Gereja Nativity sendiri oleh UNESCO tercatat sebagai warisan dunia yang harus diselamatkan. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dengan didampingi sang istri Michelle Obama, Sabtu mengucapkan Selamat Natal bagi warga Amerika Serikat. Mereka juga mengungkapkan untuk memberikan penghargaan tinggi atas keluarga Amerika Serikat yang telah membantu selama melewati 8 tahun kepemimpinan mereka dan mewujudkan kemajuan yang telah diperbuat. Ini adalah ucapan terakhir Obama sebagai presiden negara Amerika Serikat. Karena di bulan Januari tahun depan, Donald Trump akan menjabat sebagai presiden terpilih yang baru. Sementara para penyelam dari kota Irkutsk, Rusia merayakan Natal kali ini dengan cara yang unik. Sabtu kemarin, mereka membawa pohon Natal dan Santa Claus ikut menyelam ke dalam Danau Baikal, salah satu danau air tawar terdalam dan tertua di dunia. Dengan ditemani penyelam beragam kostum karakter seperti bajak laut, hewan serta tokoh kartun. Mereka kemudian membentuk sebuah lingkaran mengelilingi pohon Natal di kedalaman 10 meter dari permukaan. Acara ini sekaligus menutup aktivitas penyelaman di Danau di akhir tahun ini. Karena di Rusia, di bawah tradisi kepemimpinan Kristen Ortodoks biasanya merayakan Natal di tanggal 7 Januari. Aksi penyelam ini bisa dibilang cukup ekstrim karena dilakukan dengan kondisi suhu di bawah 20 derajat Celcius. Nah, jika biasanya Santa berkeliling membagikan hadiah menggunakan kereta yang ditarik rusak, kini Santa muncul dengan gaya modern. Kali ini, Santa muncul dengan drone raksasa berkeliling kota. Tak tanggung-tanggung, drone ini juga dapat menerbangkan Santa. Aksi Santa kali ini dilakukan YouTuber terkenal Casey Nister. Casey sengaja melakukannya untuk memeriahkan Natal, sekaligus memperkenalkan teknologi terbaru drone raksasa. Di tengah musim salju, Casey yang berkostum Santa melakukan snowboarding beban seberat manusia dewasa. Teknologi terbaru ini diproduksi oleh sebuah perusahaan bernama BEM Nister, milik Casey Nister sendiri. Pemirsa setiap Natal yang namanya pernak-pernik pelengkap itu selalu hadir memeriahkannya. Salah satunya yang paling ditunggu-tunggu itu adalah kehadiran pohon Natal ya. Apalagi kalau udah dihias, dikasih lampu, kasih pernak-pernik, aduh cantik dan bikin rumah itu makin tambah seru gitu ya. Nah, nih ya hal yang belum banyak diketahui adalah Pemirsa di Amerika Serikat sana, ternyata pohon Natal itu ada perkebunannya. Oh iya? Iya, jadi setiap mendekati Natal, pohon-pohon tersebut dipanen. Dan uniknya, cara manennya, memakai helikopter. Oh jadi setelah ditebang, diangkatnya, dibindahinnya itu pakai helikopter gitu? Iya, menarik ya. Pantesan, pohon cemara itu mahal banget ya, BEM Nister. Ini bisa buat bisnis loh. Ini kebetulan di depan rumahku ada pohon cemara gede banget. Ini rencana mau aku tebang, eh siapa yang mau beli ini? Harga murah. Siapa helikopter yang mau ngambil? Kita lihat ya, Pemirsa. Hari Natal telah tiba. Beragam penak-penik untuk memelihakan pun sudah banyak tersedia. Salah satu ornamen yang tak luput selalu dicari untuk menghiasi rumah adalah pohon Natal. Meski sekarang banyak tersedia pohon Natal tiruan yang terbuat dari plastik, Namun, tahukah Anda jika pohon-pohon Natal yang asli memiliki perkebunan dan dipanen secara unik? Terletas seluas 3.500 hektare di Corvalis, Oregon, Amerika Serikat, pohon-pohon Natal berjenis cemara ini dikelola secara profesional oleh sebuah perusahaan yang sudah bergelut di dunia perkebunan selama 61 tahun. Pohon-pohon ini biasanya akan dibiarkan tumbuh selama 7 hingga 8 tahun sebelum dilakukan proses panen, yang biasanya dilakukan sekitar 1 bulan sebelum Natal. Saat dipanen, para pekerja akan melakukan pemotongan menggunakan gergaji mesin. Yang mengagumkan adalah, untuk memindahkan pohon-pohon setelah dipotong ini, mereka akan menggunakan sebuah helikopter untuk membawanya ke lokasi pengepakan. Ya, sebuah helikopter akan hilir mudik berulang kali untuk mempercepat proses panen. Dalam waktu satu jam, sekitar seribu pohon bisa diangkut oleh helikopter. Setelah dilakukan pengepakan, pohon-pohon Natal segar ini akan diikat satu persatu dan dimasukkan ke dalam sebuah kontainer. Untuk tahun ini, sekitar 5,2 juta pohon dikirim ke berbagai belahan negara di dunia untuk memeriahkan hari Natal. Ya, memirsa kemeriahan Natal ini ternyata dirasakan juga oleh para hewan nih. Nah, kebun binatang di seluruh dunia merayakan Natal dengan memberikan praktiran kepada para hewan-hewannya. Ini seru banget sih, hewan-hewan juga ikut merasakan Natal, ini juga ada pingwin yang menikmati ikan dengan menggunakan baju santa. Lucu! Selain itu juga ada singa larut dan lemur, kamu tau lemur kan? Iya. Lemur, kalau kerjaannya sampai malam-malam itu kan lemur ya? Itu lembur, Pak. Jadi mereka ini makan makanan yang udah dibalut dengan es beku. Ah, selain mereka juga ada panda raksaksa, di Natal kali ini dia bermain dengan snowman. Dan juga ada harimau sumatera, tapi ini harimau sumatera di Inggris, bukan di Indonesia. Oh, dia dihibur ke sana? Dia dikasih kado dan kado ditaruh di bawah pohon. Aduh, seru banget. Seperti apa sih aksinya mereka ini? Langsung kita lihat, yuk. Ini dia. Tak hanya manusia, di Natal tahun ini para hewan pun tak mau ketinggalan merayakannya. Aneka pola tingkah lucu hewan-hewan ini akan membuat gemas siapapun yang melihatnya. Mereka seolah hendak berbagi semangat Natal. Lihatlah aksi mengemaskan pinguin-pinguin ini di Matsue Vogel Park Perfectur Shimane, Jepang. Mereka didandani jas merah ala santa dan berjalan di luar kandang untuk menghibur para pengunjung. Selama berjalan, mereka akan dikawal petugas dan diberikan umpan ikan agar selalu tetap ada jalur. Rencananya pengelola taman hiburan melakukan aksi ini hingga 25 Desember. Di musim dingin kali ini, salah satu penghuni kebun binatang turun ke Kanada tampak menikmati salju yang turun. Adalah Damau, seekor panda raksasa yang terekam melalui kamera pengawas, berguling-guling dan bercanda dengan tumbukan salju. Bahkan ketika para petugas membuatkan manusia salju di kandangnya, Damau malah terlihat asik bercanda dan berusaha menghancurkan si manusia salju. Pelucuan aksi Damau ini bahkan sempat viral di dunia maya dan menarik perhatian para netizen. Sementara di kebun binatang tarung ke Sydney, Australia, para penghuninya menikmati sajian khusus dalam merayakan libur natal. Ketugas kebun binatang menyiapkan bola-bola es berisi ikan dan sajian es berbentuk pohon natal untuk diberikan kepada singa laut. Terlihat para singa laut berusaha mencairkan es ke dalam air kolam untuk bisa menikmati ikan. Dan bagi para hewan lemur sedikandangnya, mereka terlihat menikmati sajian berupa buah pinus dan buah yang dibekukan berbentuk pohon natal. Natal hadir juga bagi para bayi-bayi harimau Sumatera berumur 6 bulan ini di kebun binatang London, Inggris. Kado-kado berbentuk kotak disimpan di cabang-cabang pohon di dalam kandang mereka. Meski terlihat tidak biasa, para petugas meyakinkan ini merupakan salah satu cara bagi para harimau untuk melatih insting mereka. Karena di dalam kotak-kotak berisikan daging makanan kesukaan mereka. Tak hanya memanjakan para harimau, hewan merkats kebun binatang London juga menyediakan pohon natal mini lengkap dengan buah pinus sebagai kado natal bagi mereka tahun ini. Terima kasih telah menonton! Pengen tahu kan kalau ibadah di Yerusalem itu seperti apa, soalnya aku tidak pernah dengar kalau soal itu. Ya rahasia dong. Gimana sih? Sudah dikasih bocoran sih sedih bahan rahasia. Yang tahu cuma Roland saja. Makanya kalau ingin tahu langsung kita lihat saja liputannya. Roland, silakan. Selamat pagi! Bagi umat Kristiani, kota yang terletak di tepi barat yang merupakan industri pariwisata dan pusat budaya Palestina memang memiliki arti penting. Kedekatan emosional pun tak terelakkan, karena kota yang dalam bahasa Ibrani berarti rumah roti ini merupakan tempat kelahiran Yesus. Fakta lain yang juga menarik perhatian adalah Bethlehem juga merupakan tempat bagi komunitas Kristen-Palestina terbesar di Timur Tengah. Tak heran, kota yang masuk dalam wilayah Palestina ini selalu ramai dikunjungi umat Kristen sedunia. Nah, di momen yang spesial ini pun, saya tak ingin menyanyiakan kesempatan berharga ini, pemirsa. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau tadi kita sebenarnya ibadat tempat apa itu dulu? Ini adalah tempat di mana para gembala menerima kabar baik dari Malaikat Jibrayal. Oh, jadi di sini tempatnya dulu? Di sini adalah tempatnya. Para gembala dulu mengembalakan kambing domba mereka, dan kemudian Alkitab mencatat Malaikat Tuhan datang dan memberikan kabar baik bahwa ada bayi yang akan lahir di Bethlehem. Oh, kalau kita bicara tempat lahir Bethlehem, setelah dari sini? Nah, nanti kita akan pergi ke sana, ada tempat kelahiran Tuhan Yesus. Dulu gua, sekarang sudah jadi gereja. Oke. Kita akan lihat di sana, kita akan ke sana, dan kita akan lihat tempat kelahiran Tuhan Yesus, sekaligus ada palungan di sana. Oke, sekarang kita ke sana. Boleh, kita ke sana. Ayo. Tempat selanjutnya yang tak kalah pentingnya dan selalu ramai dikunjungi umat Kristian di dunia adalah gereja kelahiran. For your info, pemirsa, gereja kelahiran adalah sebuah gereja yang dibangun oleh Konstantin Agung 330 Masehi. Berdiri di tengah Bethlehem, di atas Holy Crip atau Goa, yang menurut kepercayaan umat Kristiani adalah tempat di mana Sang Juru Selamat dilahirkan. Sekaligus merupakan gereja Kristen tertua di dunia. Nah, kalau yang tadi saya pegang itu adalah tempat kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau yang di sebelah sini, ini adalah palungannya. Nanti kita juga akan masuk ke dalam. Hampir setiap hari, gereja kelahiran tak pernah sepi di serbu umat Kristian di dunia. Ribuan, bahkan jutaan umat terus berdatangan memenuhi panggilan iman. Tak hanya merupakan simbol kepercayaan umat Kristen dunia, gereja kelahiran juga merupakan sebuah simbol perdamaian umat beragama. Karena letaknya yang berada dalam otoritas Palestina, yang notabene mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Nah, dari Padang Gembala tadi, sekarang kita sudah ada di tempat atau palungan tempat lahir Tuhan Yesus. Jadi, sinilah tempatnya, Pak Bersa. Ini kecil, sederhana, namun ini adalah terpelihara sampai saat ini. Dan seluruh bangunan ini atau tempat ini yang memelihara dan menjaga itu sampai sekarang adalah warga Palestina yang beragama muslim. Ini kedamaian sejati ada di sini. Gereja kelahiran Yesus memang menjadi salah satu andalan pariwisata dan perekonomian Bethlehem dan Palestina, yang merupakan salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 silam. Berada di sini merupakan sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Tak hanya kaya akan simbol-simbol kekristenannya, Bethlehem juga punya salah satu komoditi andalan pendongkrak ekonomi lainnya. Ya, sebagai kota tujuan pariwisata dunia, buah tangan atau oleh-oleh pun tentunya menjadi sesuatu yang wajib kalau berkunjung ke sini, pemirsa. Beragam aksesoris dan cendramata dengan harga relatif terjangkau pun dapat kita jumpai di The Three Artists Bethlehem, yang sudah eksis sejak tahun 1853 silam. Wow! Mulai dari Kalung, Gelang, hingga aneka pahatan kayu khas Bethlehem ada di sini. Bagi yang gemar berburu cendramata, tempat ini akan mampu memuaskan hasrat belanja Anda, pemirsa. Hahaha! Dan sopasti bikin pusing tujuh keliling nih, menentukan apa yang akan kita jadikan buah tangan untuk orang-orang terkasih di tanah air. Untuk membuat pahatan yang berkualitas tentunya membutuhkan artmaker atau ahli seni berpengalaman. Perkenalkan, ini dia Abu Lewis. Soal pengalaman jangan ditanya ya. Tuluhan tahun Abu Lewis sudah menjadi artmaker di sini. Usianya memang tak muda lagi, tapi lihat, kedua tangannya masih begitu lincah menari-nari dengan sebuah kayu kecil yang akan dibuatnya menjadi sebuah karya bernilai seni. Bravo Abu! Oh ya, satu lagi pemirsa, bahan baku juga merupakan salah satu kunci kesempurnaan hasil karya ukiran Bethlehem. Kayu dari pohon zaitun memiliki kualitas yang sangat bagus, keras dan indah, yang mampu bertahan hingga puluhan tahun lamanya. Nah, kalau sudah begini, giliran saya nih yang dibuat pusing memilih. Oleh-oleh apa ya yang akan saya bawa pulang nanti? Yang ini atau yang ini? Roland Lagonda, Yohanes Pramudito, Konstantin Arini, Bethlehem. Selamat hari Natal 2016, Tuhan Yesus membuat nanti. Hei! Tentang teknologi terbaru minggu ini. Itu favorit buat kamu kan pasti kalau kado logi kan. Jadi ini bisa cocok buat kado Natal nih pemirsa siapa tuh ada yang mau ngado barang yang satu ini ya. Ada skuter berbentuk pipa, ini ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Itu cocok buat di Jakarta tuh ya kayaknya. Nah kalau aku nih seneng nih dikadoin ini nih Ryo. Mook pintar nih pemirsa, jadi mook ini bisa menghangatkan dan mendinginkan. Dan isinya tuh tahan lama, misalnya anget angetnya lama, dinginnya tuh dinginnya lama. Oh jadi sesuai settingan gitu ya, kalau suamanya pengen anget yaudah di setting anget atau adem gitu ya. Iya, enak kan jadi Ryo bisa kemana-mana bisa bawa itu. Kamu harus kado itu buat aku ya. Apa tuh? Ya itu mok pintar tadi. Oh aku yang minta. Ya saling kado aja. Tapi satu lagi nih pemirsa, buat anda yang sekarang ini menjadi kolektor piringan hitam yang lawas. Sekarang ini daripada cuma dipajang, susah mau muternya seperti apa. Karena kan alatnya gede tuh kalau mau muterin piringan hitam. Iya tuh, ayahku masih punya tuh rumah. Masih punya. Jangan khawatir, karena sekarang ini sudah ada alat portable pemutar piringan hitam nih pemirsa. Dan uniknya, biasanya kan piringannya itu yang muter. Nah ini beda, ini alatnya yang muter. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Keren. Tapi percaya gak percaya sih, kayak gimana sih? Kamu percaya gak sih? Agak kurang sih sebenarnya. Iya, kalau gak percaya mendingan lihat aja. Ini dia. Bagi anda yang memiliki tingkat mobilitas tinggi di jarak dekat, mungkin akan membutuhkan skuter ini. Inilah GoTube. Diklaim sebagai skuter paling mudah dibawa di dunia saat ini, GoTube didesain sangat praktis. Karena ia terbuat dari serat karbon dan hanya berbentuk sebuah pipa seberat 5,8 kg saat dalam posisi terlipat. Meski kecil, GoTube mampu melaju dengan kecepatan maksimum 16 km per jam. Dan mampu membawa beban seberat 150 kg. Jadi, ia cocok sekali jika digunakan meliuk-liuk di kawasan perkantoran atau perumahan. Dengan kekuatan baterai selama 2 jam, GoTube bisa menempuh jarak hingga 12 km. Dan port USB yang tersedia pun bisa digunakan untuk mengisi baterai telepon seluler anda. Saat ini, GoTube bisa dipesan dengan harga 299 dolar Amerika atau sekitar 3 juta 900 ribu rupiah. Dan pengiriman pertamanya dijadwalkan sekitar bulan Maret 2017. Anda penikmat kopi hangat di saat pesantai atau di sela-sela mengejarkan tugas? Atau Anda penyuka minuman dingin segar saat berada di luar ruangan saat cuaca sedang panas-panasnya? Anda pasti kesal jika sensasi minuman hangat atau dingin yang Anda sedang nikmati hanya bertahan sesaat. Jangan khawatir, sekarang ada Magino, magpintar pertama di dunia yang akan memanjakan tenggorokan Anda. Diciptakan oleh Dr. Amir Faraji, Magino mampu mempertahankan suhu minuman yang berada di dalamnya selama berjam-jam. Entah itu minuman hangat seperti kopi, teh, atau sup. Magino melakukan hal yang sama terhadap minuman dingin seperti sirup, soda, bahkan hingga es krim. Cukup gunakan aplikasi Mag App di telpon seluruh Anda, Anda bisa mengatur sendiri berapa tingkat suhu yang Anda inginkan untuk minuman yang berada di dalam Magino. Bahkan jika ukuran suhu sudah terprogram, Anda cukup menyentuh 2 kali di ujung pegangan untuk mendapatkan suhu panas dan menyentuh 3 kali untuk mendapatkan suhu dingin. Magpintar ini sekarang sudah bisa dipesan melalui situs crowdfunding Indiegogo dengan harga 59 dolar Amerika atau sekitar 780 ribu rupiah. Oh yeah, I'll tell you something Nah, untuk yang satu ini khusus bagi penggemar piringan hitam vinil. Jangan simpan koleksi Anda hingga berdebu di rumah. Bawalah sekali-kali keluar untuk diperdengarkan. Jangan khawatir dengan alat pemutar yang biasanya berbentuk besar, karena sekarang sudah ada rockblock atau pemutar piringan hitam yang bisa dibawa kemana-mana. Rockblock bekerja dengan mudah. Cukup taruh piringan hitam vinil Anda di atas permukaan yang rata, lalu letakkan rockblock di atasnya. Alat ini akan berputar dan mengeluarkan suara melalui speaker yang tersedia di badannya. Dan jika biasa masih kurang, rockblock bisa dihubungkan secara wireless dengan speaker yang lebih kencang suaranya melalui koneksi bluetooth. Bagaimana? Anda tertarik memilikinya? Cukup siapkan kocek sebesar 79 dolar Amerika atau sekitar 1 jutaan rupiah. Anda bisa kembali mendengarkan tembang-tembang lawas artis kesayangan. Oke pemirsa, habis nonton yang canggih-canggih kayak gitu tadi ya, bisa muter kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kereta-keretaan yang jalan di rel gitu ya. Kayak bus malah dibentuknya itu kan, ini muter-muter gitu. Apa kamu bisa dibeliin itu nanti ya? Nanti aku beliin ya ayah ya. Yaudah cukup ya yang canggih-canggih ya, sekarang kita lihat yang menegangkan. Aduh, mau nonton film? Bukan. Jangan film horror loh ya, aku tuh kapok banget nonton film horror. Enggak. Aku sudah 10 tahun nonton film horror. Enggak, ini menegangkannya bukan urusan horror nih, pemirsa. Tapi menegangannya itu seru nih menegangkannya. Ya apa? Nonton sirkus. Kok menonton sirkus menegangkan sih? Eh, ya tegang dong, karena disini tuh show-nya macem-macem nih pemirsa. Ada yang pamer keleturan tubuh, ada yang uji nyali juga. Uji nyalinya tuh yang bikin horror tuh. Kayak gimana tuh, uka-uka gitu? Bukan, bukan. Ya, itu jalan di atas tali gitu loh pemirsa. Itu kan tegang. Dan ini yang paling penting dan seru buat perempuan, karena sambil nonton sirkus nih bisa tetap belanja. Aku mau banget itu, jadi bisa temenin airan nonton sirkus, aku bagian belanjanya aja deh. Nah, kamu ajak istri kamu dong, pasti seneng tuh. Oh, pastinya dong, apalagi kan sirkusnya di dalam mal, jadi sekalian belanja nanti. Istriku nanti kita belanja ya, tapi tetap dompet aku yang pegang ya. Suami pelit, suami pelit, suami pelit nih ya. Nanti abis. Kita lihat aja ya, ini dia. Pada umumnya, sirkus digelar di tenda atau di ruang terbuka. Namun kali ini sirkus justru digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya. Sirkus ini menampilkan tiga pertunjukan utama, yaitu dual consortium, dual crossbow, dan dual rope. Masing-masing dari mereka memiliki karakter hiburan yang berbeda. Dual consortium menampilkan pertunjukan yang tidak banyak dilakukan di dunia sirkus. Kelenturan penampil ditunjukkan dengan menembakkan anak panah menggunakan kaki dengan penyeimbang hanya satu tangan dan mangkuk di atas kepala. Berikutnya, dual rope yang menampilkan manuver di atas tali. Dan duo crossbow yang pernah bermain di The Two Night Show dengan Conan O'Brien dan The Britney Spears Circus. Sambil berbelanja, pengunjung bisa menonton langsung berbagai atraksi sirkus tanpa dipungut biaya. Winter Circus Carnival digelar perdana pada 23 Desember dan bisa ditonton hingga 1 Januari mendatang. Pada hari biasa, sirkus akan tampil pada pukul 4 sore. Namun saat akhir pekan, sirkus akan tampil pada pukul 4 sore dan 8 malam. Kanza Tamarindora, Surabaya, Jawa Timur. Hadisa, kamu di siaran ini mau liburan kemana? Nah itu dia, belum ada rencana. Karena ternyata suami aku dua hari ini libur, yes! Suami bulan-bulannya libur nih, libur nih sekarang dan besok. Jadi gak ada pelusukan dua hari ini ya? Ya, ada dua hari ini istirahat. Terus, kamu gak nanya aku? Oh iya, kamu mau kemana liburan ini kan long weekend. Aduh, gak tau bingung aku mau liburan kemana, soalnya kan kerjaan juga padet gitu. Tapi sih sebenarnya aku udah ambil cuti, tapi lagi mikir-mikir kira-kira mau liburan kemana ya? Nah ini kayak kalau liburan itu baiknya isinya dengan sesuatu yang mengedukasi. Jadi liburan sambil belajar. Contohnya. Apalagi sekarang liburan anak-anak juga nih. Contohnya si Kresna, dia liburan sambil belajar main gamelan. Emang bisa dia main gamelan? Dia bisa main gamelan, gak cuma main gamelan aja, tapi Kresna juga belajar cara bikin gamelannya pemirsa. Nah itu yang jadi pertanyaan, gamelan itu kan besar, terus perintil-perintilannya itu kan juga banyak. Bisa. Bisa, iya kan kres jauh buktiin nih, Rio nantangin nih. Eh Kresna, silahkan. Harmonisasi irama mengalir dari permainan alat musik tradisional khas pulau-nya para dewa. Aluna Nadakian menghipnotis saya, karena pemainnya anak-anak kecil loh. Bikin iri ya. Tapi inilah hasil dari kemampuan yang setiap hari dipupuk orang tua mereka. Nah, meskipun sama-sama alat musik tradisional gamelan, tapi ada perbedaan dengan gamelan yang ada di Pulau Jawa. Nah, kalau mau ngomongin Bali itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kesenean. Karena memang seni menjadi satu dengan kehidupan sehari-hari. Tapi ada satu lagi yang juga tidak bisa dipisahkan, yaitu para prajir set gamelan seperti ini. Itu menjadi salah satu penunjang melestari tradisi yang ada. Yuk lanjut! Bali memang gudangnya para seniman. Tidak hanya para bocah pemain gamelan, tapi juga pembuat alat musik gamelannya. Tempatnya ada di Gianyar Bali. Iwayan Pager, Angkita Tempak. Penempaan bertujuan untuk membentuk saron. Bentuk inilah yang menentukan perbedaan bunyi yang nantinya akan keluar. Bilah-bilah yang terbuat dari campuran tembaga dan timah ini dipanaskan pada bara api selama 15 menit. Nah, kalau sudah mengeluarkan pecikan seperti kembang api begini, baru deh diangkat dan langsung dipukul-pukul. Eits, memukulnya nggak boleh sembarangan loh ya. Apalagi pakai emosi. Hanya titik-titik tertentu yang boleh dipukul. Ikuti sesuai arahan pandai gamelannya. Sambil sesekali beri tambahan arang agar perapian selalu panas. Jadi memang ini karena campurannya padat, jadi satu banding tiga setengah sampai empat. Jadi satu timah, empatnya itu tembaga. Makanya jadi keras. Ini butuh waktu sekitar satu sampai satu setengah jam untuk membentuk. Jadi bilah yang siap dipakai. Aduh, pemirsa. Ampun, tangan kanan saya benar-benar pegal rasanya. Selain harus ajak saat memukul palu, saya juga harus kuat mengangkat palu yang beratnya hampir mencapai 2 kg. Kalau ada liputan seperti ini, sukanya sol deh. Kenapa olahraganya sering absen? Nah, kalau sudah berbentuk, langsung celupkan bilah saran kaya bersuhu normal. Bapak gak bilang kok suaranya kaya gitu, Pak? Apanya? Itu, wuss, gitu suaranya. Paget, ya. Jadi memang saat panas-panas harus langsung dimasukkan ke dalam air supaya nanti dia lebih kuat pada saat dipukul, dimainkan. Itu tidak mudah pecah. Kunci agar suara bilah tidak sumbang harus dihaluskan dengan gerinda. Lalu, proses penghalusan kedua menggunakan alat besi pengerik seperti ini, supaya tampak permukaannya lebih kinclong. Gunakan tangan kiri untuk menekan pengerik di bagian ujung, sambil lakukan gerak maju dan mundur ke seluruh sisi sampai halus. Selain itu, di tempat produksi ini juga memproduksi kayu sebagai penopang besi dari masing-masing alat gamelan. Rata-rata kayu yang digunakan berasal dari kayu nangka, karena materialnya awet dan tidak rapuh hingga puluhan tahun. Wah, apa saya harus rajin-rajin makan buah nangka, ya, pemirsa, supaya hati saya gak mudah rapuh. Langkah awal membuat penopang gamelan adalah dengan membuat pola pada kayu mentahnya. Caranya dengan dipahat dan diukir. Lalu berikan warna merah dan emas untuk aksesorisnya. Tuh, jadi mewah kan? Oke, pemirsa, selanjutnya kita membuat pipa resonansi yang berfungsi untuk memantulkan dan menghasilkan suara nyaring nan panjang. Agar padat, di dalam pipa paralon sudah berisi bambu. Lalu atur jarak pipa untuk standarisasi nada gamelan. Semakin panjang ukuran diameter pipa, maka suara yang dihasilkan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Wah, nyaring ya. Sip, pasang pipa satu persatu pada lubang. Kemudian susun semua bilas sesuai nadanya. Seluruh gamelan yang baru saja selesai dikerjakan harus dilakukan QC atau kloti kontrol. Untuk memeriksa apakah ada nada-nada yang sumbang dan juga untuk melihat apakah ada struktur yang tidak proporsi. Pas, pada nada-nada. Wah, saya ditantau untuk berduet bermain saran bersama Pak Wayan Pager nih. Hmm, lihat nih pemirsa. Kresna yang cinta Nusantara sedang berusaha melestarikan budaya bangsanya. Iya pemirsa, sudah saatnya kami berdua pamit. Dan jangan lupa untuk follow terus Twitter dan Instagram kami di at Selamat Pagi 7 yang followernya udah hampir jutaan itu ya. Jangan lupa nih, biar update terus. Pasti biar jutaan gitu kayak Anissa Pohan. Iya harus dong follow Instagram dan Twitternya ya. Biar tahu update berita apa aja yang akan kita tayangin minggu depan ya. Oke, kalau begitu selamat liburan untuk semuanya pemirsa. Saya Anissa Pohan. Dan saya Indre Wan tetap di Selamat Pagi.